Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruki dan Syed Muhammad Nahuib Al-Atas Mata Kuliah Metodologi Studi Islam Dengan anggota kelompok 1. Nidaning Tiyas Al-Fiyana Jila 2. Nurul Khotimah 3. Kharisma Eka Nurkasanah 4. Umi Nasih Khatin 5. Muhammad Jain Al-Habshi Bab Islamisasi Ilmu Pengetahuan 1. Pendahuluan 2. Konsep Teori 3. Simpulan Pendahuluan Pergulatan sebuah ilmu pengetahuan kini sangat terasa Kehadiran ilmu-ilmu menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu besar Tidak sedikit klaim-klaim atas ilmu pengetahuan yang diklaim oleh peradaban barat Contoh ilmu yang diklaim yaitu milik Al-Jabbar seorang sendekiawan muslim yang mencetus rumus Al-Jabbar Munculnya berbagai klaim mengenai ilmu pengetahuan berasal dari barat Maka dengan demikian muncul pula berbagai perkembangan pemikiran kritis dari beberapa sendekiawan maupun intelektual muslim Contohnya Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Nahuwib Al-Atas Seperti halnya Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Nahuwib Al-Atas yang mencetus dan mengembangkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan sebagai langkah konkret baik dalam merekonstruksi maupun dekonstruksi beberapa klaim yang sudah terstigma di dunia Maka dari itu pembahasan ini dirasa menarik untuk dikaji Sebab islamisasi inilah yang diasumsikan sebagai perebut tonggak kejayaan yang pernah diraih oleh umat islam ketika di Spanya Konsep teori yang berisi 1. Ilmu pengetahuan 2. Dimensi Islam dalam menilai kebenaran 3. Latar belakang adanya konsep islamisasi 4. Definisi islamisasi ilmu pengetahuan 5. Proses islamisasi ilmu pengetahuan Saya Nurul Khatima akan menjelaskan Subbab konsep teori Ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi islam menjadi fondasi dasar bagi kita dalam melihat dan terjadinya islamisasi ilmu pengetahuan Terdapat dua konsep dalam menjawab pertanyaan ini yakni dengan menemukan apa konsep dari ilmu pengetahuan dan apa konsep islam dalam melihat kebenaran Yang pertama dari ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan ini banyak diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis bisa diukur, diuji, dan diamati Ada tiga hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan Yang pertama ontologi Ontologi membahas apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori yang ada Yang kedua epistemologi Epistemologi ini mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya Yang ketiga aksiologi Aksiologi mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan Dalam ilmu pengetahuan, aspek rasionalitas begitu dipertimbangkan Sebab ketika suatu pengetahuan tersebut tidak dapat diterima oleh otak atau yang sifatnya irasional Maka pengetahuan tersebut belum bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan Dimensi Islam dalam menilai kebenaran Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Ketika itu, Islam sedikit demi sedikit Hingga menjadi banyak seperti saat ini Islam datang membawa kebenaran dan menghilangkan kejadilian pada masa itu Islam mulai diterima di banyak kalangan Hampir di seluruh dunia Hingga mulai fokus Dan seimbang dengan agama yang lain Islam mulai diterima di banyak kalangan Dengan membawa kebenaran yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Quran Islam berarti keselamatan Dengan nilai keselamatan ini berpotensikan wahyu Allah SWT Wahyu dianggap sakral bagi penganggungnya Gimanapun, kapanpun perbuatan manusia Dengan nilai bagi Tuhan Nilai kebenaran pun selalu terpusat pada nilai-nilai keyakinan Yang dilalui melalui doktrin agama yang sehingga pada akhirnya mudah diperlukan Latar belakang adanya konsep Islamisasi Adanya konsep Islamisasi adalah dikarenakan Tidak ada ilmu pengetahuan yang bersifat metral Segala ilmu hampir diwarnai corak budaya Sehingga mengira bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari dunia barat Al-Atas Salah seorang pendidiawan muslim mengatakan bahwa pengetahuan barat Telah membawa pada keadaannya anonik dan skeptik Pada dasarnya Islam juga mempunyai pemerintah positif yang sangat penting pada peragaban barat Pada ranah pengetahuan dan menanam sangat berpikir positif Melalui kita tahu bahwa ilmu pengetahuan banyak di airnya di dunia barat Padahal banyak dari kalangan muslim yang menemukan ilmu ilmu pengetahuan tersebut Dari sini disimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam Dan dari belum berpaham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat atau jiwanya Sedangkan menurut Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah Usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun orang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu Menyalai kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa Sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Dari dua definisi tersebut, ada perkembangan lagi dari dua tokoh berikut ini yaitu Osman Bakar dan Muhammad Zainuddin Menurut Osman Bakar, ia mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecangkan masalah Yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya Sedangkan menurut M. Zainuddin, ia menyimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya Pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan Islam Berikut ini, proses Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas dan Al-Faruqi Menurut Al-Atas, proses Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat Kemudian memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut Sedangkan menurut Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan proses mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal atau rasionalitas dan pengalaman atau empiris Dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat yang mempunyai sakralitas Saya Nida Nintya Salvia Nazila, disini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan Pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan dimana dalam sejarah yang ada bahwa ilmu pengetahuan ini berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran Cendekiawan muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri Namun dengan adanya perkembangan zaman selebut Maka ilmu pengetahuan pun berkembang begitu pesat tanpa adanya kontrol dari agama Islam sendiri yang mengakibatkan adanya ilmu pengetahuan yang tidak beretika Ilmu pengetahuan lebih memusatkan pada nilai-nilai kebenaran yang sifatnya empiris Dimana nilai-nilai empiris ini menjadi fondasi awal dalam ilmu pengetahuan menilai kebenaran-kebenaran empiris Inilah yang menjadi patokan dalam ilmu pengetahuan Nilai kebenaran inilah yang seakan-akan menjadi sebuah pembatas atau pembeda antara ilmu pengetahuan menjadikannya sebagai pembeda dalam suatu ruang Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pun bisa menjadikan seseorang menjadi sekuler Dengan terjadinya sekuler ini kedua tokoh tersebut ingin mengembalikan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai agama Nilai-nilai agama disini diartikan suatu yang fundamental dalam perkembangan ilmu pengetahuan apapun ZM Nakuit Al-Atas menerakan dua opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan Pertama dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat Kedua dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap sopang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan Dalam hal ini Ismail Raji Al-Faruqi juga menawarkan dua konsep Dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan yakni tawhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan Dan ayatisasi atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan Sedangkan Ismail Raji Al-Faruqi lebih melihat pada faktor internal kaum muslim itu sendiri Dimana peradaban dan kejayaan umat muslim kini perlu dipertanyakan sehingga bagaimana bisa mencapai peradaban dan kejayaan kaum muslim Yakni dengan cara islamisasi ilmu pengetahuan Sekian presentasi dari kelompok kami Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh